Baik, buktikan bahwa sin A ditambah sin B ditambah sin C itu sama dengan 4 dikali cos setengah A dikali cos setengah B dikali cos setengah C dengan A plus B plus C sama dengan 180 derajat. Baik, jadi diketahui A plus B plus C sama dengan 180 derajat, maka nanti untuk sudut C itu bisa ditulis menjadi 180 dikurang dengan A ditambah dengan B. Nah, sekarang kita perhatikan yang di ruas kiri. Ini ya, kita mempunyai sin A ditambah dengan sin B pun ditambah dengan sin C. Oke, ini akan sama dengan sin A-nya tetap, sin B juga tetap, ditambah dengan sin C-nya kita ubah menjadi 180 dikurang dengan A plus B. Oke, ini akan sama dengan sin A ditambah dengan sin B ditambah dengan sin A plus B. Oke, sekarang kita jabarkan sin A plus B, ini berarti sin A-nya tetap, ditambah sin B-nya juga tetap, ditambah dengan sin A plus B itu berarti sin A cos B ditambah dengan cos A dikali dengan sin B. Oke, sekarang kita sederhanakan, jadi bisa ditambah dengan sin A, dalam kurung 1 ditambah dengan cos B ya, kemudian ditambah dengan sin B dalam kurung 1 ditambah dengan cos A. Oke, ini akan sama dengan sin 2 A, sin A itu kan bisa ditambah dengan 2 kali sin setengah A dikali dengan cos setengah A. Kemudian, 1 plus cos A, kemudian 1 plus cos B itu kan sama dengan 2 kali cos setengah B, kemudian ini akan ditambah dengan, sama kita jabarkan untuk sin B, itu kan bisa ditambah dengan 2 sin setengah B dikali dengan cos setengah B, Oke, dikali dengan 1 plus cos A itu bisa ditambah dengan 2 cos kuadrat setengah A. Baik, ini akan sama dengan, oke ini akan ada 4 ya, jadi 4 cos setengah A dikali dengan cos setengah B-nya saya keluarkan, berarti yang depan tinggal cos setengah B dikali sin setengah A. Oke, ini setengah A harusnya ya, ditambah dengan cos setengah A dikali sin setengah B, jadi ini akan sama dengan 4 cos setengah A dikali dengan cos setengah B dalam kurung. Nah, bentuk yang dikurung itu, itu akan sama dengan sin setengah A ditambah dengan setengah B. Baik ya, biar dapat nanti setengah sin, maka ini akan sama dengan 4 cos setengah A dikali dengan cos setengah B, maka sin harus kita ubah menjadi cos dari 90 dikurang dengan saya tulis A plus B dibagi 2. Nah, ini akan sama dengan 4 dikali dengan cos setengah A dikali dengan cos setengah B dikali dengan cos, kalau kita perhatikan ini kan sama dengan setengahnya saya keluarkan berarti 180 dikurang dengan A ditambah B. Nah, hasilnya ini akan sama dengan 4 dikali dengan cos setengah A dikali dengan cos setengah B dikali dengan cos setengah dari, nah ini tak lantak bukan adalah C. Nah, ini sama dengan yang di ruas kanan, jadi terbukti. Bisa dipahami ya, walaupun cukup panjang.